Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel, jumpa lagi dengan saya Dr. Rudy Nah kali ini kita akan membahas ciri dan tanda gejala gagal jantung atau nama medisnya adalah kongestib heart failure Nah bagaimana tanda dan gejalanya, simak ya teman-teman Jadi teman-teman, penyakit jantung CHF atau kongestib heart failure adalah kondisi di mana jantung tidak dapat memompakan darah ke seluruh tubuh secara adekuat Bisa dibilang persentase curah jantungnya sudah berkurang Nah hal ini terjadi karena jantung mengalami pembengkakan sehingga kekuatan pompa jantung berkurang Nah penyakit gagal jantung ini terjadi atau disebabkan oleh banyak faktor didasarkan oleh penyakit-penyakit tertentu Contohnya penyakit hipertensi yang sering disebut hipertensi heart disease Artinya jantung membengkak sehingga tidak dapat memompakan darah ke seluruh tubuh secara adekuat Kemudian bisa juga penyakit jantung CHF karena pembuluh darah yang menyuplai darah ke otot jantung mengalami kerusakan Atau CHF at causa penyakit jantung koronel Kemudian bisa juga penyakit jantung CHF karena kerusakan atau adanya masalah di katup jantung atau palpular heart disease Bisa juga penyakit CHF karena penyakit jantung tiroid atau CHF at causa penyakit jantung tiroid Nah semua penyakit-penyakit tersebut bisa menyebabkan CHF Nah bagaimana tanda dan gejala untuk dapat melihat bahwa jantung sudah mengalami pembengkakan atau curah jantungnya sudah berkurang Nah ada yang dinamakan dengan kriteria Pramingham Kriteria Pramingham ini bisa dilihat teman-teman nanti di google Terdiri dari dua klasifikasi yaitu kriteria mayor dan kriteria minor Nah disini kita tidak membahas bagaimana cara penegakannya Disini kita melihat bahwa apa tanda dan gejala menurut kriteria Pramingham Yang pertama yaitu kriteria mayor Kriteria mayornya ada paroxysmal nocturnal dipsnu Artinya sesak pada malam hari yang terjadi secara tiba-tiba ketika tidur malam-malam tiba-tiba sesak Nah itu dia paroxysmal nocturnal dipsnu Kemudian distensi pena leher atau tekanan pena jugularis meningkat Bisa nanti dilihat bahwa adanya pembuluh darah yang menonjol di sekitar leher Kemudian rongki paru Nah ketika nanti menggunakan stetoskop dokter akan melihat adanya seperti gelembung air di paru-paru Kemudian kardiomegali Kardiomegali ini bisa dilihat dari pemeriksaan fototorax lebih objektif Kemudian bisa juga dengan pemeriksaan fisik Nanti dokter akan melihat di mana letak iptus dan lain sebagainya Kemudian adanya edema paru atau adanya cairan di paru-paru Kemudian adanya galop S3 Galop S3 ini seperti adanya suara detak tambahan di jantung Kemudian tadi peninggian tekanan pena jugularis Biasa saya sebutkan Kemudian adanya replaks hepatojugular Replaks hepatojugular ini adanya pembesaran di hati Kardiomegali ya teman-teman Kemudian ada kriteria minor Edema ekstremitas Adanya piting edem Jika teman-teman dilihat di kaki ada macam pembengkeran di kaki Dan jika dipencet itu dia terdorong ke dalam Nah itu namanya edema atau piting edem Kemudian batuk malam hari Nah batuk malam hari ini juga sering dikaitkan dengan adanya cairan di paru-paru Seperti itu teman-teman Kemudian deep snow di evote Deep snow di evote ini adalah kondisi di mana Sesak ketika beraktifitas Contohnya jalan atau naik tangga itu langsung sesak Nah ini bisa juga dipertanda adanya gagal jantung Kemudian hepatomegali yaitu pembesaran hepar Epusi pleura bisa dilihat dari pototorak ya teman-teman Ada cairan di perongga pleura Itu juga bertanda adanya gagal jantung Kemudian penurusan kapasitas spital sepertiga dari normal Kemudian taki kardi atau detak jantung yang berlebihan Nah jika teman-teman memiliki salah satu gejala atau lebih ya teman-teman Tanda dan gejala dari yang saya sebutkan Baik itu dari kriteria mayau dan kriteria minor Maka teman-teman bisa Memerisakan diri ke dokter umum terlebih dahulu Atau ke dokter jantung atau dokter penyakit dalam Untuk dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan fisik Anamnesa yang lengkap Kemudian EKG atau rekam jantung Pototoraks Dan yang paling penting adalah ekokardiografi atau USG jantung Nah itu nanti bisa melihat dengan jelas Sudah berapa banyak penurunan kapasitas cura jantung dari teman-teman sekalian Jadi teman-teman Segera beriksakan diri Jika memiliki tanda dan gejala Dari yang saya sebutkan tadi Agar kualitas hidup dari teman-teman bisa lebih baik Oke teman-teman cukup sekian informasi singkat dari saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan informasi Terima kasih Salam sehat